Halo sahabat hunter dimanapun anda berada semoga dalam keadaan sehat ya dilancarkan segala rezekinya dan juga dilancarkan semua pekerjanya ya oke teman hari ini saya mau test power ya sub tiger saya ya sub tiger yang udah modif sama yang standar ya saya mau tes mana yang lebih jauh oke saksikan terus ya Oke kawannya kita mau tes unitin ya test powernya mana yang lebih jauh ini senapang saya yang modif ya kalau ini masih standar ini pakai tabung V5 ini tabung standar kita coba sama-sama pertama lima pemadulia 7x4 coba lima kali pemadulia yang modif teman-teman ini masih pakai GPS ya 12 screen ya kawan bitikannya batu sana ya ini yang ada batunya oke kawan kita coba suit ya sekitar jarak 7 meter kawannya oke tadi yang modif ini kawannya sekarang kita coba yang standar kita coba lima kali ya oke kita coba jauh lihat oh ya oke kita coba yang panif ya ini sudah lensaية kabir kawannya cerita yang lebih jauh ini sehingga bakikannya oke kita coba yang turut ya tanda keempat kawannya yang standar ini ya, kita coba lagi, kita coba yang besi ya ini kawannya bolong ya, tujuh kali pompa, subtitle yang standar, sekarang kita coba yang sudah modif ya ini yang modif sudah tembus ya kita coba sebelah sini ya, ya modif ya, mungkin ini lebih tebal daripada sini ya, kita coba kawan oke kawan, sekarang kita pompa tujuh kali ya kita pompa tujuh kali ini yang standar kawan ya, kita coba shoot ya ini yang standar, tujuh kali pompa, jarak 20 meter, ini test power kawan ya oke kawannya, ini tembus ya, tembus ini kawan akurasi sub target itu emang just kalau ada yang standar maupun yang udah modif tenaganya sama-sama kuat kawan, cuman kalau yang modif itu dia lebih di akurasi, kalau power sama teman ya, power sama kalau akurasi mungkin beda, karena yang modif itu dia sudah pakai laras H2S ya, yang standar belum ada modif apa-apa masih standar semua, tabung, laras masih standar jadi kalau masalah power, terus kawan ya sekarang kita coba di jarak 25 meter kawan ya, kita test power juga ya oke, simak terus kawan ya oke, kita coba tujuh kali pompa ya, jarak 25 meter ya, test power ya oke, kawan ya kita cek jarak 25 meter test power sub tiger masuknya tembusnya tembusnya ini sekarang kita test yang standar kawan ya jarak 25 meter 7x pompa oke sekarang standar kawan kita cek kawan ya kita cek kawan ya test power yang test power yang sub standar cuy tembusnya 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 sub tiger memang cek kawan ya powernya kuat mantap rekomen ini buat para pemula ya yang suka senapang angin yang nguklik ya sub tiger itu rekomen kawan ya biar biar makin cek larasnya ya kita ganti pakai H2S ganti tabung juga yang V5 ya yang 3 seal oke sekian dulu review test power buat sub tiger kita kawan ya semoga semoga bisa rekomendasi buat teman-teman hunter pemula ya buat meni senapang yang terbaik salah satunya sub tiger oke jangan lupa mohon dukungannya dengan cara subscribe like dan komen yang positif kawan ya terima kasih salam satu lara